Kupu-kupu adalah makhluk yang memesona dan menggambarkan transformasi kehidupan yang beragam. Dimulai dari kehidupan di dalam jeruji kepompong, seekor ulat yang telah menjadi kupu-kupu berusaha membebaskan dirinya dari cangkang pelindung yang dulunya adalah tempat yang paling aman. Hingga akhirnya kupu-kupu sampai pada momen yang membawa mereka mengalami transformasi luar biasa, menjadi makhluk anggun yang terbang bebas di udara. Semuanya bermula ketika kupu-kupu betina dibuahi oleh kupu-kupu jantan melalui proses perkawinan. Biasanya, kupu-kupu jantan akan mengeluarkan feromon, yaitu senyawa kimia yang berfungsi sebagai sinyal romantis untuk menarik perhatian kupu-kupu betina. Saat kupu-kupu betina tertarik, mereka berdua saling mendekat dan saling berinteraksi. Proses perkawinan terjadi ketika kupu-kupu jantan mentransfer sperma pada kupu-kupu betina menggunakan organ khusus yang disebut sebagai klasper, yang terletak pada ekor kupu-kupu jantan. Sperma tersebut akan diolah di dalam tubuh betina hingga akhirnya siap untuk membuahi telurnya. Proses ini memungkinkan pembuahan telur dan memulai siklus hidup baru. Kupu-kupu betina memulai perannya sebagai ibu ketika meletakkan telur-telurnya secara telaten di permukaan daun. Setelah itu, telur-telur tersebut menetas menjadi ulat-ulat yang rakus yang menghabiskan waktu berhari-hari untuk memakan dedaunan. Seiring berjalannya waktu, ulat-ulat itu tumbuh semakin dewasa, yang akhirnya berhenti makan. Setelah menjalani tahap ini selama sekitar 15 hingga 20 hari, ulat menciptakan kepompong yang unik menggunakan air liurnya sendiri. Pada fase kepompong, ulat mengalami perubahan yang dramatis. Kendati mereka tidak mengonsumsi makanan apapun. Dalam fase ini, ulat tidaklah tidur, melainkan mengalami serangkaian transformasi yang sangat mengejutkan. Di dalam kepompong, ulat membentuk sebuah lapisan pelindung yang disebut sebagai pupa. Di dalam pupa, terjadi perubahan yang drastis dalam bentuk dan struktur tubuh ulat. Organ-organ dan jaringan mengalami proses pengurayan, yang kemudian diikuti oleh perubahan menjadi bentuk yang lebih sempurna. Selanjutnya, sel-sel tubuh yang belum terdiferensiasi mulai tumbuh dan berkembang menjadi bagian-bagian yang spesifik, seperti sayap, juga kaki. Dan sel-sel yang membentuk sayap dan bagian-bagian tubuh lainnya mengalami pengaturan ulang dan penyatuan untuk membentuk struktur lengkap. Proses ini memerlukan waktu dan energi yang signifikan, dan biasanya berlangsung selama beberapa hari atau beberapa minggu, tergantung pada spesies kupu-kupu. Pada akhir periode di dalam kepompong, setelah proses transformasi selesai, kupu-kupu akan siap untuk keluar. Untuk melakukan ini, kupu-kupu akan memulai dengan merobek bagian terlemah dari kepompongnya. Mereka menggunakan cairan khusus yang disebut enzim proteolik untuk melemahkan dinding kepompong yang paling tipis. Dan setelah dinding terlemahnya berhasil dilewati, maka kupu-kupu mulai merangkak keluar secara perlahan. Proses ini memerlukan usaha dan energi yang cukup besar, karena tubuh yang baru terbentuk dan sayap yang masih lembut harus dikeluarkan dari dalam ruangan yang cukup sempit. Setelah kupu-kupu berhasil keluar dari kepompong, mereka biasanya akan melepaskan cairan ekstra yang tersisa dalam tubuhnya dan menunggu beberapa waktu agar sayapnya mengering dan mengeras. Selama periode ini, sayap yang semula lembut akan mengalami proses pengerasan yang memungkinkan kupu-kupu untuk terbang dengan baik. Begitu sayapnya telah siap, kupu-kupu yang baru bermetamorfosis ini bersiaga untuk menjelajahi dunia sebagai makhluk yang indah serta anggun. Proses keluar dari kepompong adalah momen yang penuh perjuangan. Dan bagi mereka, keberhasilan ini mewakili transformasi dari fase yang terbatas menjadi makhluk yang penuh dengan potensi. Begitu keluar dari kepompong, kupu-kupu akan fokus pada beberapa aktivitas penting untuk kelangsungan hidupnya. Salah satunya adalah mencari makanan. Kupu-kupu dewasa memperoleh energi dari nektar bunga yang mereka makan. Mereka memiliki lidah yang memungkinkan mereka untuk menjangkau nektar yang berharga dari dalam bunga. Proses ini tidak hanya memberi mereka nutrisi yang diperlukan, tetapi juga berperan dalam penyerbukan bunga yang penting dalam ekosistem. Selain mencari makanan, kupu-kupu juga berperan dalam proses reproduksi. Kupu-kupu jantan aktif mencari pasangan betina untuk melakukan perkawinan dan memulai siklus reproduksi. Setelah pertemuan ini, betina akan meletakkan telur yang nantinya akan menetas menjadi ular. Proses selanjutnya melibatkan transformasi ulat menjadi kepompong, dan akhirnya setelah perubahan dalam kepompong, mereka menjadi kupu-kupu dewasa. Demikian seterusnya, siklus reproduksi ini berlangsung secara berulang-ulang. Banyak yang percaya bahwa kupu-kupu memiliki umur yang sangat singkat. Padahal sebenarnya, kupu-kupu dewasa memiliki rentang umur selama satu minggu hingga hampir satu tahun, bergantung pada spesiesnya. Kebanyakan spesies kupu-kupu menghabiskan waktu dalam fase larva yang cukup panjang, sementara beberapa spesies bisa memasuki fase telur untuk bertahan melewati musim dingin. Kupu-kupu dikenal sebagai hewan yang memiliki sayap berwarna indah. Namun kenyataannya, sayap kupu-kupu memiliki warna yang transparan. Sayap mereka terdiri dari sisi-sisi kecil yang jumlahnya mencapai ribuan. Warna-warna yang tampak dari sayap-sayap mereka sejatinya adalah pantulan dari berbagai warna sisi. Sayap kupu-kupu terbuat dari zat kitin, yaitu zat pembentuk kerangka luar serangga, dan zat ini memiliki warna yang transparan. Selain itu, kupu-kupu juga dikenal sebagai petunjuk bagi lingkungan yang masih bersih serta sehat. Mereka akan bertahan hidup bila kualitas tanaman inangnya masih tumbuh dengan subur. Saat sudah tidak ada banyak tanaman, maka mereka akan sangat jarang untuk ditemukan. Sampai jumpa di video selanjutnya.